Inilah perjalanan karir Didi Kempot Kabar duka kembali menyelimuti dunia musik Indonesia Penyanyi segaligus penulis lagu Campor Sari Dionisus Prasetyo atau Akrab Disapa Didi Kempot Digabarkan meninggal dunia sekitar pukul 7.30 WIB Berita duka ini meninggalkan luka yang mendalam Tidak hanya untuk keluarga dan kerabat Melainkan para penggemarnya yang dijuluki Sobat Ambiar Berikut adalah perjalanan karir Didi Kempot Didi Kempot mengawali karirnya sebagai musisi jalanan Tak langsung sukses, Didi Kempot menitik karirnya dari nol Pada tahun 1984, pelantun lagu Pamer Bujo tersebut Memulai karirnya sebagai penyanyi jalanan di tanah kelahirannya Surakarta Dengan hanya bermodalkan alat musik ukulele dan kendang Di tahun 1987, Didi Kempot merantau ke Jakarta Tahun demi tahun berganti, Didi bertekad untuk melanjutkan perjalanan karirnya Ke ibu kota pada tahun 1987 Didi yang saat itu masih menjadi pengamen jalanan Sering mengitari daerah Jakarta Barat dan Pusat Kesuksesan Didi Kempot hingga ke luar negeri Didi Kempot semakin melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri Ia pertama kali tampil di Suriname, Amerika Selatan Pada tahun 1993, dengan membawakan single hitnya yaitu Cidro Sejak saat itulah, musiknya mulai mendunia Dijuluki Good Father of Broken Heart Didi Kempot merilis pelabi dari 10 album Kerja keras Didi Kempot tidaklah sia-sia Penyanyi yang mendapatkan julukan Good Father of Broken Heart ini Sudah merilis album lebih dari 10 Seperti Eleng Koe, Sukses, Mas Didi Kempot, Yen Eng Tawang, Didi Kempot 2002, Campur Sari dan Dut Koplo Hingga yang terakhir di tahun 2018 Yaitu Didi Kempot Live Studio Session Didi Kempot hingga saat ini diudulakan oleh anak milenial Menjadi idolanya anak milenial Didi Kempot juga memiliki nama julukan untuk penggemarnya yaitu Sobat Ambiar Penyanyi berusia 53 tahun tersebut Dikenal sebagai pribadi yang ramah kepada penggemarnya Ia tak tanggung-tanggung untuk berinteraksi dengan jarak dekat dengan Sobat Ambiar Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe